Serial 7 Senjata Seri 6 Kuda Binal Kasmaran Jilid 15 Bab 15 Mendadak Siaoma berseru lantang, kenapa kau bersikap begini-begini bagaimana? Kau dapat mencegah mereka, mempertahankan mereka, tapi kau sengaja membiarkan mereka hancur, kau tahu mereka tak mampu mengalahkan aku, Cunggo Taiya diam saja. Setelah wanyan bersaudara gagal memukul Siaoma dan malah tinju mereka beradu sendiri, bahwasannya ia sudah tahu bahwa kakak beradik raksasa ini hakikatnya bukan tandingan Siaoma betul tidak? Kau sengaja ingin menghancurkan mereka dingin suara Cunggo Taiya, mereka sudah tidak berguna, kenapa harus dipertahankan, biar hancur juga tidak jadi soal, gemas Siaoma dibuatnya, ingin rasanya menerjang ke sana dan memukul ringsek hidungnya. Tapi Siaoma sadar, meski hati panas, kepala tetap dingin, aksinya hari ini menanggung beban beberapa jiwa orang, kalau hanya dia seorang diri, Siaoma berani berbuat apa saja mesti harus mempertaruhkan jiwa raga, tapi saat ini ia tidak boleh bertindak gegabah. Cunggo Taiya berkata, tadi sebetulnya mereka mampu menghancurkan engkau, Siaoma tidak menyangkal. Perbedaan kalah menang hanya sekejap mata, terus terang tidak kuduga kau menggunakan keruk yang berani dan jurus yang begitu berbahaya, dalam keadaan kepepet demi mempertahankan hidup, seorang akan berusaha melakukan sesuatu yang berbahaya, besar benar nyalimu. Sudah biasa, nyaliku memang tidak kecil, lama Cunggo Taiya berdiam diri, di tengah keheningan itu berkumandang suaranya yang bergema, duduk maka Siaoma duduk. Waktu Siaoma membalik dan duduk di kursinya, baru ia tahu wanyan bersaudara entah sejak kapan sudah tidak kelihatan lagi, entah pergi kemana, noda darah yang berceceran di lantai juga sudah dibersihkan. Anak buah Cunggo Taiya serbat cekatan dan selalu beres melakukan tugas, mereka bekerja secara refleks, tanpa perintah tapi cepat. Siaoma menunggu cukup lama di tempat duduknya, terdengar Cunggo Taiya berkata lagi, ku suruh kau duduk lagi bukan karena perbuatanmu yang dulu terpuji, tetapi untuk menghargai sepasang tinjumu, aku maklum, kau boleh duduk di sini, belum tentu kau dapat mempertahankan hidupmu, agaknya kau masih segan menerima sepasang tinjuku barusan sudah ku saksikan, sepasang tinjumu memang gaman yang ampuh dan berguna untuk membunuh orang, Terima kasih, di Medan Laga, gaman untuk membunuh orang, jadi belum tentu gaman itu merupakan kawan setia, suaranya. Kalem, air dapat membuat kapal terapung, tapi air juga bisa membuat kapal tenggelam. Kalau aku menyimpan gaman yang dapat membunuh orang, apalagi masih harus disangsikan apakah gaman itu setia dan tunduk padaku, apakah kehadirannya di sampingku tidak berbahaya cekak aos saja, apa kehendakmu? Kira bagaimana aku harus meyakinkan dirimu untuk percaya kepadaku, paling tidak aku perlu waktu untuk mempertimbangkannya, sudah tak ada waktu lagi, tak usah kau pertimbangkan lagi, kenapa tidak perlu pertimbangan kau perlu waktu mempertimbangkan, sebaliknya waktuku amat mendesak, kalau kau tak mau membantu, biar aku keluar saja, apakah kau bisa keluar dari sini akan kucoba? Tiba-tiba Cunggo Taya tertawa, kenapa tergesa-gesa, apakah kau tidak perlu menunggu temanmu? Nah, tengoklah dulu keadaan temanmu, belum terlambat kalau kau ingin pergi, kaku dingin sekujur badan siyaumat, perasaan pun membeku. Kawan-kawannya ada di sini? Maka siyaumat bertanya, siapa yang harus kulihat? Tawar suara Cunggo Taya, kecuali dirimu, ada seorang lain juga ingin menemui aku dengan maksud yang sama seperti engkau, ingin memberi kado kepadaku siapa dia? Kado apa yang ingin diberikan kepadamu sebilah pedang? Siang Bugi maksudmu teriak siyaumat betul, dia juga ada di sini kedatangannya lebih gini darimu, tapi aku menerimamu lebih dulu, aku tahu kau tidak pandai membual, siyaumat melenggong. Duduk, kembali Cunggo Taya menyuruhnya duduk. Terpaksa siyaumat duduk pula. Kalau siang Bugi juga di tempat ini, mana boleh ia pergi? Mendadak siyaumat sadar bahwa dirinya sudah tercengkeram di tangan orang, dalam posisi seperti dirinya, kecuali menyerah tiada jalan lain yang dapat ia pilih. Ketika suara tabur berkemandang, pintu besar pelan-pelan terbuka. Siang Bugi sudah berada di luar pintu, wajahnya berkeriput, kelihatan lebih tua sepuluh tahun. Selama semalam ini entah apa yang dialaminya, kesulitan apa yang dihadapinya, betapa bahaya yang mengancam jiwanya. Dalam keadaan bahaya di tempat ini, mendadak melihat siang Bugi, kawan seperjuangannya, siyaumat bagai melihat sanat kadang yang sudah lama tidak bertemu dirantau, entah bagaimana perasaan hatinya. Siyaumat menatapnya, hampir saja tak kuasa menahan linangan air mata. Sebaliknya siang Bugi tetap bersikap dingin, tak acuh, menyapa dengan suara tawar, kau pun di sini ya, aku di sini. Hambar suara siyaumat baik-baik saja kau tetap segar. Perlahan siang Bugi beranjak masuk, setiba dalam pendopo ia mengancing rapat mulutnya. Jangan kata bicara, melirik pun tidak kepada siyaumat, terpaksa siyaumat juga bungkam. Dia tahu tak siang Bugi, temannya ini mirip batu bara, kelihatannya dingin, hitam dan keras, tetapi menyala dan membara, maka dia akan menyala dan berkobar lebih besar dan panas dibanding kayu atau arang. Lebih hebat lagi, suhu panasnya dapat bertahan cukup lama. Di saat dia menyala, cahayanya mungkin tidak seterang obor, tapi secara nyata, suhu panasnya dapat membuat orang yang kedinginan merasa hangat. Kini siang Bugi juga ada di sini, entah bagaimana dengan yang lain? Di sekap dalam bahaya dan kedinginan atau dalam keadaan aman dan hangat? Siang Bugi berdiri menghadap ke arah kerai mutiara, dalam jarak tertentu ia berhenti dan tidak maju lagi, biasanya siang Bugi memang lebih tabah daripada orang lain. Orang yang bercokol di balik kerai itu tidak kelihatan bergerak, tetap duduk di tempatnya, seumpama patung malaikat yang dipuja orang dan membiarkan orang-orang yang memujanya berubah sujud kepadanya. Siang Bugi berdiri dam dan tenang, sabar menunggu orang bicara. Betul juga, mendadak Cunggau Taya bertanya, kau dapat membunuh orang bukan hanya membunuh, aku juga menguliti orang, mantap suara siang Bugi ya. Orang macam apa yang kau bunuh? Tanya Cunggau Taya. Orang-orang yang tidak boleh dibunuh, aku bisa membunuhnya, termasuk anak buahmu yang pembunuh itu, rasanya kau amat yakin pada kemampuanmu sendiri ya, aku yakin dapat menunaikan tugas dengan baik. Sayang sekali, seorang yang mempunyai lidah tajam juga dapat membunuh orang, tetapi aku juga punya pedang, mana pedangmu? Ku simpan di tempat yang tidak mudah dilihat orang, tapi bila tiba saatnya aku harus membunuh, maka pedangku akan menusuk tenggorokan orang itu. Lama Cunggau Taya menepukur, akhirnya ia berteriak dengan suara kaku dan kering, Baiklah, duduk si yaumah duduk di kursi yang empuk. Yang dimaksud dengan kursi empuk di sini bukan kursi biasa, tapi juga bukan kursi kebesaran, Namun kursi empuk ini keadaannya tidak banyak beda dengan kursi kebesaran yang diduduki oleh raja, atau seorang pemimpin besar. Kursi empuk umumnya besar dan lebar, di kanan kirinya ada gagang tangan, berukir dan antik serta nyaman, Biasanya orang yang sudah duduk di kursi empuk ini akan merasa seperti duduk di tengah mega, tergantung di awang-awang. Mega itu terbang, mega itu terapung di udara. Tidak demikian dengan kursi yang ini, kursi jenis apapun di dunia ini tidak ada yang terapung di udara. Tapi kursi yang satu ini ternyata sedang terbang di udara, melayang masuk seperti segumpal mega yang terapung, Tiada orang melihat ada orang membawa, menggotong atau memikulnya, tapi kenyataan kursi ini bergerak maju dan terapung di udara. Ternyata kursi ini bergerak karena diangkat seorang, bukan orang biasa, tapi seorang Kate, laki-laki cebol, Perawakannya amat kecil, mirip anak-anak. Orang hanya melihat kursi besar empuk berlapis kulit harimau itu bergerak, tapi tak melihat orang yang mengangkatnya. Yang mengangkat kursi ternyata dua orang, dua orang cebol, pinggang mereka tidak lebih besar dibanding kaki kursi empuk itu, Perawakan mereka mirip anak-anak berusia tujuh tahun, karena wajah mereka sudah keriput, malah berjenggot. Ada tiga jenis sabuk melingkar di pinggang kedua orang cebol ini, yang di atas sabuk warna kuning emas, yang di bawah sabuk perak, sabuk emas maupun sabuk perak mengkilap dan menyilaukan mata. Setelah kursi besar itu diletakkan di lantai, orang baru melihat jelas bentuk badan kedua pemikul kursi itu. Cunggotaya berkata, pedang adalah gaman untuk melukai atau memhunuh orang, betul, sahut siang bugi. Lebih panjang lebih kuat, makin pendek makin berbahaya, betul, sebatang pedang, apakah dia menakutkan tergantung dari panjang pendek bentuknya tidak salah, demikian juga manusia pemakainya, kali ini siang bugi hanya mengiyakan dalam mulut. Dua orang ini cebol, sejak usia 10, mereka sudah meyakinkan ilmu pedang, sekarang usia mereka sudah 41 tahun, 30 tahun meyakinkan ilmu pedang, berarti 30 tahun pula mereka mengasah pedang, Maka dapat dibayangkan bahwa pedang mereka adalah gaman yang tajam, lalu bagaimana kepandaya ilmu pedang orang yang telah belajar selama 30 tahun. Aku kenal mereka, ucap siang bugi. Oh, kau tahu yang lemtian adalah jago pedang nomor satu di seluruh jagad raya ini, perawakannya satu tombak tujuh dim, meski bertubuh besar dan kekar, namun kelimcahan dan kehebatan permainan ilmu pedangnya tiada tandingan di kolong langit, setiap insan persilatan tidak ada yang tidak kenal siapa itu yang lemtian, Tidak ada kaum persilatan yang tidak menaruh hormat dan segan kepadanya. Seorang tokoh silat kalau bertahun-tahun difokuskan, dijadikan bahan cerita, sebagai bahan bicara seperti dalam dongeng atau legenda, maka segi kebenaran dari cerita atau dongeng itu lama-kelamaan menjadi kabur dan lepas dari kenyataan. Demikian halnya dengan yang lemtian, kenyataan dia tidak berperawakan setinggi satu tombak tujuh dim, tapi kebesaran jiwanya, kegagahan dan keperkasaannya, sepanjang sejarah persilatan tiada orang yang pernah menandinginya. Jago pedang yang paling kosan zaman ini, berjuluk kibupa, tapi kiam hoatnya ternyata bukan tandingan pek giok seng, ya, memang benar, 13 kali dia dikalahkan oleh tiang seng kiam. Tapi satu hal kau harus tahu. Jago pedang terkosen dan terbesar di zaman ini pasti bukan dia, ya, aku tahu, tapi di kalangan kangong, orang cebol yang meyakinkan ilmu pedang pasti adalah ling leong siang kiam, hektometer, agaknya tidak sedikit seluk-beluk dunia persilatan yang kau ketahui. Kedua orang cebol ini adalah ling leong siang kiam, sedikitnya sudah 117 jago silat yang mati di bawah pedang mereka, ya, kira-kira begitu, sabuk mereka adalah pedang mereka. Ling leong siang kiam merupakan perpaduan pedang emas dan pedang perak, panjang pedang emas 3 kaki 7 dim, panjang pedang perak 4 kaki 1 dim. Orang pendek pedang panjang, menyerang secara terapung di udara, jarang ada lawan yang selamat dari rangsekan bersama pedang mereka, ya, memang jarang ada lawan yang selamat. Hanya ada satu kele untuk mengalahkan ilmu pedang mereka, kele apa tanya cunggotaya. Siang Bugi menjelaskan, diserang gencar sebelum mereka sempat mencabut pedang, seluruhnya siang Bugi mengucap delapan patah kata. Kata pertama diucapkan, pedangnya terlolos, saat kata kedua. Terlontar dari mulutnya, pedang di tangannya sudah mengancam tenggorokan pedang emas. Demikianlah bolak-balik pedangnya bergerak, secara beruntun mengancam tenggorokan kedua orang cebol itu hingga kata yang ketujuh, ketika kata terakhir lepas dari bibir siang Bugi, pedangnya sudah kembali ke sarungnya. Ling liong siang tiam berdiri melenggong. Pedang memang tidak sempat dicabut, umpama mereka nekat mencabut pedang, leher mereka tentu bolong dan jiwa pun melayang. Padahal meski cebol, kedua orang ini bukan manusia sederhana, otaknya tidak tumpul, gerak-gerik mereka cekatan dan tangkas, wanyan bersaudara merupakan contoh nyata bagi mereka, maka mereka pun pantang menjadi korban secara konyol, tidak mau mampu secara sia-sia dan penasaran. Keringat dingin membuat badan mereka basah. Sesaat lamanya, pendopo besar itu menjadi hening. Bukti di depan mata, maka Cunggo Taya berkata, Bagus, ilmu pedang luar biasa, siang Bugi tidak sungkan, namun ia diam saja menerima pujian, dia bukan orang yang pandai bertata krama. Si ma juga tidak sungkan, maka ia buka suara, tinjuku juga tidak lambat, tidak kalah dibanding ilmu pedangnya, lalu tinjumu lebih cepat atau pedangnya lebih liatanya Cunggo Taya. Entah, si ma geleng kepala. Kenapa kalian tidak mencobanya? Ya, selatu ketika kelah kami ingin mencobanya, tapi bukan sekarang. Kenapa kalau sekarang-sekarang aku sedang berusaha, berjuang untuk melindungi teman-teman lewat gunung ini dengan aman dan sampai ketujuan dengan selamat? Jadi kalau teman-temanmu lewat gunung dan sampai tujuan dengan selamat, pedang dan sepasang tinju kalian akan menjadi milikku si ma menoleh dan mengawasi siang Bugi. Siang Bugi lantas menjawab, Ya, demikian, Cunggo Taya tertawa besar, Bagus, sahabat baik, tidak malu kalian menjadi sahabat baik, Gelak tawanya berkumandang secara mendadak, tapi juga berhenti dan sirap secara mendadak. Waktu gelak tawanya bergema dalam pendopo, kerai mutiara tampak bergoncang seperti dihembus angin deras hingga gemerisik ramai, setelah gelak tawa berhenti, suara gemerisik kerai mutiara itu masih terdengar. Si ma menoleh pula ke arah siang Bugi, kemudian mereka mangguk bersama. Mereka maklum KHI Kang Raja Longsan sudah diakinkan secara sempurna, mencapai taraf tertinggi dan mengejutkan. Umpama tinju si ma dan pedang siang Bugi menyerang serempak juga belum tentu dapat menandingi kepandayan orang. Mendadak Cunggo Taya bertanya pula, Rombongan kalian berjumlah sembilan orang, tiga di antaranya pergi ke Danau Surya, Kalian berdua di sini, lalu di mana empat teman kalian? Di suatu tempat yang aman, siang Bugi menjawab tegas. Apa betul tempat itu aman? tanya Cunggo Taya. Terkancing mulut siang Bugi, dia tidak yakin ada suatu tempat di gunung ini yang aman. Di seluruh wilayah Longsan, hanya ada satu tempat yang aman, Hotel Damai maksudmu? tanya si ma. Cunggo Taya tertawa dingin. Kecuali Hotel Damai, memangnya ada tempat lain yang aman di sini. Tanya si yaumaya, ada, di sini, tegas suara Cunggo Taya. Di seluruh kolong langit, tiada orang berani membuat tonar atau perkara apapun di pendopo ini. Biar Ting Si atau Teng Ting H.O.U. juga tidak berani kurang ajar di tempat ini, kecuali itu si yaumaya menegas. Kecuali kedua tempat ini, dimanapun mereka berada, setiap saat jiwanya dapat terancam bahaya, rasa khawatir terbayang pada mimik muka si yaumaya maklum Cunggo Taya tidak main gertak, pengalaman juga sudah membuktikan warga gunung serigala yang serbaliar ini memang ganas dan buas. Maka si yaumaya berkata pada si yaumaya, apa betul mereka aman ya, pasti. Bukan si yaumaya yang menjawab pertanyaan si yaumaya, tapi raja yang berkuasa di Longsan, Cunggo Taya. Membeku perasaan si yaumaya ujung jari si yaumaya juga kelihatan gemetar, telapak tangan dan kaki berkeringat dingin. Biasanya tangannya itu memegang gagang pedang, mantap lagi tenang, meski seringkali berkeringat, namun tidak pernah goyah atau gemetar. Gelagatnya ia tidak kuasa mengendalikan gejolak perasaan setelah mendengar pernyataan Cunggo Taya, si yang bugi juga maklum apa arti ucapan Cunggo Taya. Sudah tentu si yaumaya juga maklum. Kalau hanya di Hotel Damai dan di Pendopo ini saja tempat yang paling aman di seluruh wilayah Longsan, apalagi sebagai orang yang berkuasa di sini, Cunggo Taya sudah memberi pernyataan secara terbuka, maka itu berarti bahwa keselamatan Tio Gong Chu, Hiang Hiang, Lan Lan dan adiknya tidak perlu dikhawatirkan lagi. Padahal mereka jelas sudah meninggalkan Hotel Damai, maka tempat satu-satunya yang aman dan dapat menyelamatkan jiwa mereka tentu di Pendopo ini. Jadi Lan Lan berempat kini juga sudah berada di tempat ini. Agak lama kemudian si yaumaya menghembus nafas lega, bagaimana mereka bisa berada di sini aku yang membawa mereka kemari, si yang bugi tidak buka suara, Cunggo Taya juga tidak bicara, tapi daun pintu terbuka perlahan, seorang menyelingap masuk lalu melangkah dengan enteng, orang ini bukan lain adalah juraganjik. Terkepal kencang tinju si yaumaya, agaknya kau memperoleh keuntungan besar dalam usahamu yang lihai ini, juraganjik menyengir getir, sebagai pedagang, aku selalu mencari dan mendapat objek, tapi objekku kali ini mengundang rugi yang tidak sedikit. Memang aku tidak perlu keluar modal, tapi tenaga yang harus kucurahkan tidak setimpal dengan hasil yang kudapatkan, masa dagang yang merugikan juga mau kau lakukan jengek si yaumaya selama aku berdagang tidak pernah rugi, hanya sekali ini, yakin lain kali tidak akan terjadi lagi, demikian oceh juraganjik sambil menghela nafas. Mereka adalah tamu-tamuku yang baik, betapapun tidak tega aku melihat mereka menjadi korban secara konyol dalam gua itu, gua apa tanya si yaumaya yang mana lagi? Gua yang terletak di belakang HWI Huncuan itu, bagaimana kau tahu kalau mereka berada di sana siang-sian sing ini menganggap gua itu aman, terlindung dan juga tersembunyi, padahal dia orang luar, di luar tahunya orang-orang yang masuk ke gua itu justru akan mampus secara konyol dan tak berakal memperoleh liang kubur yang layak? Setelah menghela nafas yang menambahkan, setiap warga longsan tahu dan kenal tempat itu, mulut ke gua memang tersumbat atau tertutup oleh air terjun, batu berlumut amat licin, orang tidak mudah menyerbu masuk ke sana, tapi gua itu buntu, tak mungkin orang lari lewat pintu belakang, kalau musuh berkepandaian tinggi dan berhasil menyerbu ke dalam, mana mungkin mereka menyelamatkan diri membesi hijau selebar wajah siang bugi? Siauma bertanya, tempat itu tersembunyi, kau dapat menemukannya, hebat juga kau ini, Siauma memuji siang bugi. Jura ganjik manggut-manggut, warga gunung ini sukar menemukan tempat itu kalau tidak ditunjukkan orang yang tahu tempatnya. Apalagi orang luar, tapi temanmu ini dapat menemukan gua itu, dia memang patut dipuji, lalu siapakah yang menunjukkan tempat itu tanya Siauma siang bugi anggap tidak mendengar pertanyaan Siauma mungkin anjing pemburu, ucap Jura ganjik kalem. Anjing pemburu-pemburu biasanya melepas seekor anjing untuk memancing harimau ke tempat di mana perangkap sudah diatur, maka dengan mudah harimau itu tertangkap, di sini anjing itu dinamakan anjing pemburu, tahukah kau siapa anjing pemburu itu sudah tentu aku tahu, siapa sengit suara Siauma aku, sahuk Jura ganjik tertawa. Di luar dugaan, tinju Siauma yang sudah terkepal kencang pelan-pelan diturunkan. Tinju Siauma hanya untuk memukul orang, bukan untuk menghajar anjing. Jura ganjik memang pantas menjadi anjing, kalau dinilai, dia malah lebih rendah dibanding anjing. Dasar anjing, Jura ganjik masih juga berani mengoceh, aku pernah berjanji kepada nenek peyot itu untuk membalas budinya sekali saja, tapi aku juga pernah berjanji kepada Chunggo Taya, selama aku hidup dan mencari nafkah di Gunung Serigala, mutlak aku tunduk dan patuh pada perintahnya, sekarang kedua-duanya sudah kulaksanakan dengan baik, Siauma bersuara pendek dalam mulut. Kalian sendiri minta kepadaku supaya ku bawa kalian menemui Chunggo Taya, sekarang aku sudah memenuhi harapan kalian, secara kebetulan Chunggo Taya juga minta padaku supaya membawa kalian menemui beliau. Jadi secara tuntas sudah ku balas kebaikan nenek peyot itu kepadaku, dengan tanpa melanggar pantangan Chunggo Taya, setelah menghela nafas lega, Jura ganjik menyambung dengan tertawa, maklum, aku ini pedagang yang selalu mencari untung dan tidak mau rugi, untuk mencapai sukses supaya dagangan laris, kepada kedua pihak aku harus mencari muka, menanam kepercayaan, terhadap siapapun aku tidak boleh berbuat salah, kalau begitu kenapa kau membunuh Liu Kim Lian? Tanya si yaumah bukan aku ingin membunuh dia, sahut Jura ganjik. Lalu siapa yang menyuruh kau membunuhnya? Hanya Chunggo Taya yang bisa memerintah aku membunuh orang di sini, Liu Kim Lian berbuat dosa terhadapnya tadi sudah ku jelaskan, aku orang dagang yang selalu mencari untung, urusan tetek bengek aku tidak mau tahu, membunuh orang juga termasuk dagang ya, tapi bukan dagang biasa, membunuh orang adalah dagang luar biasa, bayarannya cukup tinggi, mendagak siang bugi menyeletuk, dagang yang kau maksud juga sering kulakukan, Jura ganjik tertawa, ya, aku tahu, sebagai pembunuh bayarankah sering membunuh orang, ya, aku sering membunuh orang, tapi belum pernah membunuh Hanjing, ujar siang bugi ketus. Mengejang raut muka Jura ganjik, ia merasa adanya sindiran serius dari ucapan siang bugi, maka suaranya berubah sengau, di daerah pegunungan ini belum pernah ada anjing, yang ada hanya serigala, serigala memang banyak, tapi anjing hanya seekor, suara siang bugi mendesis datar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.